Oke teman-teman kita jumpa kembali ya di channel ini Salam sehat selalu buat teman-teman Salam sukses selalu Semoga sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya Amin Teman-teman video kali ini seperti biasa Kita mau memberikan edukasi lagi buat teman-teman semuanya Yang pemula ya teman-teman pemula Yang mungkin lagi sedang bongkar-bongkar motornya Terus belum tahu tentang soal posisi top ya Top untuk rantai keteng Karena tidak boleh sampai salah ya Kalau salah nanti kalau banyak-banyak melesetnya Nanti bisa beradu antara piston dengan klep Kalau cuma sedikit masih mending ya teman-teman Kalau banyak itu bahaya Dan kalau pun meleset sedikit bahkan juga hidup susah ya teman-teman Nah jadi disini ada motor scooby Nah teman-teman perhatikan disini Langsung aja saya jelaskan Nah ini kan bagian gear atau rantai keteng yang bagian atas Nah ini bagian klep harus dipastikan dalam kondisi Nol ya atau Posisi sudah rapat tutup rapat ya klepnya jadi sudah netral Kita goyang seperti ini Nah jadi klep itu sudah bebas Baik klep intake maupun exhaustnya sudah bebas ya Ini atas bawah sudah bebas Jadi tidak boleh ini masih dalam kondisi Pelatuknya itu menonjok Kemudian perhatikan disini ada Tanda garis Nah ini ya Nah coba perhatikan Nah kan ada penjepit Keno-kenaz dari gear ini kan pakai Kunci 8 ya Bawah 8 Nah disini tuh ada garis Nah ini harus sejajar ya teman-teman Ini ada dua ya garisnya Sama tengah ini ada satu lagi ya Nah ini harus sejajar sama ini ya Nah sejajar atau tegak lurus Ya teman-teman Nah ini sudah kalau sudah seperti ini Ini dalam keadaan top klep sudah bebas ya Ini yang serata yang tengah serata dengan bagian tengah ya disini Nah ini Nah ini titiknya disini Jadi patokannya dua garis itu Mesti sejajar sama titik tengah itu ya Harus pas Nah ini berarti kita sudah bisa pastikan Bagian klep sudah posisi top Ya sekarang kita pindah kesini Untuk memposisikan piston Ada di titik mati atas atau TMA Kemudian sudah ketemu dengan garisnya disini ya Nah perhatikan disini ada Tanda ya itu ada Huruf T Ya T Ini teman-teman kalau bisa lihat ini agak kotor ya Tapi nanti disini ada T Nanti teman-teman disikat dulu biar kelihatan ya Nah ketemu sama ini coakan ya Nah itu ya Nah itu sudah Kondisi piston ada di atas Kalau kurang pas teman-teman bisa putar sedikit ya Di arah baling-baling ini aja kipas pendingin Nah kalau sudah seperti ini yang bagian Tadi berarti disini seharusnya piston sudah ada di TMA atau titik mati atas Nah ini piston sudah ada di titik mati atas Nah jadi itu dia sudah pas Jadi kalau teman-teman saat mau ngepopin gini Baiknya Tensionernya jangan dipasang dulu ya Baiknya ya Jadi kalau sekiranya sudah pas Baru pasang tensionernya Kalau sudah pasang tensioner Nanti teman-teman repot nanti buka lagi Buka lagi kan Jadi pastiin aja Titiknya sudah pas Nah seperti itu teman-teman Terima kasih